Subscribe dan klik lonceng channel saya Dejavu Traveling dan Musik Palembang, 8 Februari 2020 Routinitas membuat mata kita menjadi buta dalam menanggapi hal hidup ini Tetapi, liburanlah yang dapat menyadarkan kita bahwa kita tahu betapa indahnya alam ini Tepat hari ini, kami yang beranggotakan tujuh orang akan menuju Pulau Bangka Ini teman saya bernama Karumi, Muhammad Dafa, Ivan, Dio, Fikri, Herpin, dan saya sendiri Haikal Akan bergegas menuju Pulau Bangka Jarak yang kami lalui dari kota Palembang menuju pelabuhan Tanjung Api-Api tidak cukup jauh, sekitar 1 jam setengah Tiba lah kami di pelabuhan penyeburangan Tanjung Api-Api Disini, kami langsung memesan tiket untuk penyeburangan ini Kami tiba pada pukul 2 siang Sambil menunggu untuk kapal penyeburangan kami Kami meluangkan waktu untuk beribadah Kapal kami berangkat jam 4 sore Disini kami bergegas untuk menaiki kapal Sambil menunggu kapal yang akan kami naiki Kami makan siang dulu Penyeburangan di pelabuhan Tanjung Api-Api ini Menuju pelabuhan Muntok lumayan jauh Berkisar 5 jam Tepat pada pukul 4 sore Kami bergegas menaiki kapal Terima kasih telah menonton! Harga tiket dari pelabuhan Tanjung Api-Api Menuju pelabuhan Muntok tidak cukup mahal Yaitu Rp140.000 untuk 2 orang dan 1 motor Sedangkan untuk 1 orang dan 1 motor Harganya Rp105.000 Kami mulai memasuki pintu kapal Menuju pelabuhan Muntok Kapal yang kami naiki kebetulan cukup ramai Karena ada sekelompok klub motor yang ingin touring ke Pulau Bangka Di sini kami sudah menaiki kapal Menikmati pemandangan di sekeliling sini Melihat sungai besar Kapal Dan pemandangan lainnya Kami berjengkrama dengan sesama Sambil menikmati angin yang berhembus kencang Kapal pun mulai berangkat Dari pelabuhan Tanjung Api-Api Menuju pelabuhan Muntok Mulai terlihat kapal yang kami naiki Berjalan menuju pelabuhan Muntok Sedangkan ada kapal lain yang dari pelabuhan Muntok Ingin singgah di pelabuhan Tanjung Api-Api Di tengah perjalanan kami menikmati pemandangan Dengan melihat kapal-kapal besar Dan di tengah perjalanan ini Kami melihat pertemuan antara sungai dan laut Terlihat jelas perbedaan warnanya Jam telah menunjukkan pukul 7 malam Dimana kami telah sampai di pelabuhan Muntok Yaitu di Pulau Bangka Di kota Muntok Kami beristirahat disini Dan sambil mencari makan malam Yang ingin kami santap Keesokan harinya Kami bergegas menuju Kota Sungai Liat Jarak tempuh dari kota Muntok Menuju kota Sungai Liat Lumayan jauh Berkisar 4 jam Sampai di kota Sungai Liat Kami kembali untuk istirahat Jan telah menunjukkan pukul 7 pagi Kami langsung siap-siap mencari makanan Untuk keperluan visi kami Menu makanan yang ada di warung kami ini Tersedia Seperti lontong Teh Dan makanan lainnya Sesudah sarapan pagi Kami langsung menuju objek wisata Yang ingin kami tuju Objek wisata yang pertama kali kami kunjungi Di Pulau Bangka ini Yaitu Pantai Rambak Jarak dari kota Sungai Liat Ke Pantai Rambak ini Tidak cukup jauh Memakan waktu sekitar 15 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Di pantai rambak ini kami menikmati pemandangan Sambil mencari pemandangan yang pas untuk kami berfoto Langit di atas, pasir di bawah, laut pun dalam, angin berhambus kencang, jiwa pun tenang Terima kasih telah menonton